Jadi ancaman timnas Indonesia, pemain Republik Ceko yakin bisa berkuat Vietnam di Piala Asia 2023. Keeper keturunan Vietnam Republik Ceko, Philip Nguyen meyakini proses naturalisasinya akan segera rampung. Hal itu membuatnya bisa membela Golden Star Warriors di Piala Asia 2023. Philip Nguyen memilih untuk pulang kampung ke Vietnam dengan bergabung Chan Ha. Salah satu tujuannya adalah demi melancarkan naturalisasinya. Pemain berusia 30 tahun ini yakin bahwa naturalisasinya sebentar lagi akan berhasil. Artinya, ia bakal membela Vietnam di Piala Asia 2023. Lebih lanjut, Philip Nguyen juga menceritakan bahwa YS sempat bercanda dengan mantan rekan setimnya akan bertanding di Piala Asia 2023 mendatang. Ucapan itu nyatanya bisa jadi kenyataan. Merchim Dosky, mantan rekan satu tim sawah di Slovaku, bercanda bahwa kita bisa bertemu lagi di Piala Asia. Dosky adalah keeper Irak. Piala Asia adalah turnamen bergensi dan akan jadi panggung besar untukku. Ucap Philip Nguyen. Ya, Vietnam sendiri tergabung di grup D Piala Asia 2023 bersama Jepang, Irak, dan timnas Indonesia. Jika proses naturalisasi keeper berusia 30 tahun ini berjalan sesuai rencana, maka ancaman untuk timnas Indonesia semakin bertambah. Sebab keeper asal Republik Ceko itu bisa jadi amunisi kuat bagi Golden Star Warriors. Sementara itu, Piala Asia 2023 akan diselenggarakan di Kotar yang dimulai pada Januari 2024 mendatang.